...membutuhkan dukungan semua pihak. Tingkat kepesertaan kalangan laki-laki dalam program keluarga berencana di Kota Sukabumi baru mencapai 2,5 persen. Tahun ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat mentargetkan kepesertaan pria ber-KB menjadi 5 persen. Ditemui usai menyelenggarakan workshop KB pria di Hotel Tawansari, Kepala Dinas P2KB P3APM Kota Sukabumi Lilis Asri Suryanita mengatakan meski masih kecil tetapi kesadaran pria menjadi peserta KB di Kota Sukabumi di atas rata-rata dibandingkan capaian nasional. Menurutnya upaya meningkatkan kepesertaan pria ber-KB dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui berbagai langkah sosialisasi dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan dan tokoh agama. Sehingga dengan adanya kegiatan workshop ini, pihaknya berharap kalangan pria di Kota Sukabumi bisa ikut program KB melalui MOP atau Metode Operasi Pria. Tadi kan kita targetnya 5 persen ya, yang baru kita capai sampai saat ini baru 2,55 persen. Udah 5 persen ya. Tapi kalau dibandingkan dengan capaian nasional dan Jawa Barat, kita masih di atas. Di atas Jawa Barat dan Nasional, kita baru hampir 2 persen seperti itu. Upayanya apa? Ya, supaya untuk mengajak pria ber-KB, sosialisasi, malu juga lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain juga. Iya, tokoh agama terutama. Sementara wali kota Sukabumi HM Muradz mengatakan kepesertaan KB di kalangan pria masih relatif minim. Hal ini disebabkan salah satunya karena faktor kesadaran ego laki-laki, ataupun karena promosi KB belum sampai ke kalangan laki-laki. Seperti diketahui bahwa kota Sukabumi baru-baru ini, meraih penghargaan KB pria terbaik tingkat provinsi Jawa Barat. Sehingga pemerintah kota Sukabumi akan terus mendorong promosi informasi KB bagi seluruh masyarakat.